Waktunya bermain. Semua mesin yang ada di Pulau Sodor sangat senang. Mereka semua senang menyambut pengawas gendut saat datang. Selalu ada sesuatu yang baru dan menarik untuk dilihat. Seperti hari saat penyanyi terkenal Alicia Boti datang untuk melakukan konsernya di alun-alun kota. Thomas bertemu Persi di pencucian. Dirinya begitu penuh dengan kebanggaan. Halo Persi, aku punya keistimewaan yang khusus. Aku harus temui Alicia Boti di Dermaga. Kemudian aku harus membawanya langsung ke alun-alun kota untuk konser besarnya. Itu luar biasa. Aku juga punya berita, orang lain akan datang di Dermaga. Thomas merasa bingung. Charlie, si mesin baru. Thomas belum mendengar tentang Charlie. Apa yang istimewa dari Charlie? Dia adalah mesin kesukaan dari pengendali daratan utama. Semua bilang dia adalah mesin yang paling menyenangkan yang pernah ada. Dia bahkan lebih menyenangkan daripada kau, Thomas. Persi melanjutkan perjalanannya. Ini kabar yang buruk. Aku rasa tidak ada mesin lain yang lebih menyenangkan dariku. Dan Thomas pun bergerak ke Dermaga. Dia bergerak dengan rasa khawatir. Thomas menjemput Alicia Boti di Dermaga. Ibu Boti terlihat sangat luar biasa. Aku senang bisa melakukan perjalanan denganmu, Thomas. Thomas mendengar itu dengan rasa bangga. Kemudian dia melihat Charlie. Charlie lebih kecil dariku. Dan dia sama sekali tidak terlihat lebih menyenangkan dariku. Halo, apakah kau Thomas? Ya, benar. Aku Charlie. Aku banyak mendengar tentangmu. Benarkah? Mesin-mesin di daratan utama bilang bahwa kau lebih menyenangkan dariku. Thomas merasa sangat bangga. Kemudian pengawas kendut pun tiba. Thomas, Charlie sangat sibuk di hari pertamanya. Edward sedang rusak. Jadi Charlie harus menjemput Edward yang bermasalah dari bengkel. Lalu dia harus mengambil es krim dari pembuatnya dan karpet merah dari stasiun Knafford. Karena Charlie perlu bantuan, aku yakin kau akan membantunya. Iya, Pak. Yipi, mau ikut denganku? Kenapa? Ini akan menyenangkan. Maaf, aku sibuk. Aku dengar kau mesin yang menyenangkan. Mungkin kau tidak menyenangkan sama sekali. Thomas tidak suka dirinya disebut tidak menyenangkan sama sekali. Aku akan ikut denganmu ke bengkel, kemudian aku antar ibu botik ke alun-alun kota. Aku yakin masih punya waktu banyak. Lalu Thomas pun akhirnya bergerak pelan-pelan ke bengkel. Dan Charlie pun mengikutinya. Thomas bergerak hati-hati di persimpangan. Ibu botik tersenyum dengan manis dari gerbongnya. Charlie berhenti di sampingnya. Ini tidak menyenangkan. Akan kutunjukkan arti menyenangkan. Thomas tidak terima kalau Charlie jauh lebih menyenangkan dari dirinya. Dia memompa mesinnya, meningkatkan uapnya, dan memaju geraknya. Perlombaan pun dimulai. Thomas dan Charlie melaju dan balapan. Kecepatan mereka begitu tingginya hingga mereka langsung bersaing. Sementara Alicia buti tidak bisa percaya pada penglihatannya. Ya ampun, mesinnya cepat sekali. Aku pikir Thomas jalannya tenang dan pasti. Kegembiraan dan kesenangan apa yang mereka bawa ke acara aku? Mesin-mesin itu terus tertawa dan bersaing dengan menyenangkan. Kau bisa pacu lebih cepat, tapi akulah yang nomor satu. Tanpa perlu waktu lama, kedua mesin itu sampai di tempat perbaikan. Dan sementara Charlie dibawa dengan alatnya Edward, Ibu Boti menyanyi untuk bengkel itu. Kemudian, tibalah saatnya untuk pergi. Kau memang menyenangkan, Thomas. Ayo ke tempat susu. Thomas tahu dia harus bawa Ibu Boti langsung ke alun-alun kota. Tapi dia tidak mau membuat Charlie mengira dirinya tidak menyenangkan. Aku masih punya waktu untuk membawa Ibu Boti ke alun-alun kota. Kemudian Thomas dan Charlie pergi ke tempat susu. Lalu kedua mesin itu sampai di persimpangan. Ayo kita ke sana. Tidak bisa. Itu jalurnya bergelombang. Tapi itu akan menyenangkan. Thomas ingin jadi menyenangkan. Jadi dia mengikuti Charlie ke jalur yang bergelombang. Thomas dan Charlie terguncang dan bergoyang. Alicia Boti terguncang dan terganggu. Pengaitnya pun ikut terguncang. Semakin lama semakin kendur. Akhirnya, Thomas dan Charlie sampai di tempat susu. Itu menyenangkan. Dan ini lebih menyenangkan lagi. Kita harus pergi, Ibu Boti. Kau tidak boleh terlambat untuk ke konsernya. Sampai nanti. Kalau kau benar-benar mesin yang menyenangkan, kau akan balapan denganku ke Knapford. Thomas tahu dia akan terlambat. Tapi dia ingin jadi yang menyenangkan. Hanya satu perlombaan terakhir, Charlie. Thomas dan Charlie melaju dan lebih kencang. Thomas tidak mengira kalau dia bisa secepat itu. Aku yang pertama. Ayo balapan lagi. Kemudian Gordon tiba-tiba lewat. Dia bergerak dengan luar biasa. Dia membawa pengawas gendut ke alun-alun kota. Thomas terkejut. Wah, aku terlambat. Aku harus bergerak cepat ke alun-alun kota. Thomas segera memacu mesinnya. Dan dia bergerak sangat cepat diliputi oleh awan uang. Aku tidak boleh terlambat. Aku tidak boleh terlambat. Kemudian muncullah masalah. Thomas berlomba ke alun-alun kota sendirian. Thomas pun bersiap untuk berhenti. Pipinya terlihat malu sekali, terutama saat banyak orang. Aku sudah sampai, Pak. Pengawas gendut melihat Thomas sambil berkata. Kau sudah di sini, Thomas. Tapi di mana Annie dan juga gerbong lainnya. Dan mana ibu boti. Thomas merasa sedih sekali. Dia bersenang-senang saat seharusnya dia menjadi sosok yang berguna. Maafkan aku, Pak. Aku kehilangan mereka. Pengawas gendut pun terkejut. Berarti lebih baik kau pergi dan cari mereka. Thomas melewati persimpangan. Dia sudah mencari Annie dan Clarabel sebelumnya. Tapi dia tidak bisa menemukannya dimanapun. Kemudian Charlie pun pergi. Dia sedang dalam perjalanan ke alun-alun kota. Halo, Charlie. Aku kehilangan Annie dan Clarabel dan ibu boti. Mereka pasti ada di jalur yang bergelombang dan bisa mengacaukan pertandingan. Jangan khawatir, Thomas. Aku punya ide yang bagus. Ide apa? Kita harus balapan. Siapapun yang menemukan Annie dan Clarabel lebih dulu, berarti dia mesin paling menyenangkan nomor satu. Thomas sangat kesal. Menurutnya itu bukan ide yang bagus. Tidak, Charlie. Ini bukan saatnya untuk bermain-main. Ini saatnya untuk jadi benar-benar berguna. Aku ada pekerjaan yang sangat penting. Dan Thomas pun pergi. Thomas pergi dengan hati-hati. Dia sangat khawatir. Lalu Thomas mendengar nyanyian. Dia tersenyum dengan penuh kegembiraan. Itu ibu boti sedang bernyanyi. Hore! Thomas menemukan ibu boti di dekat jembatan. Dia belum pernah dengar apapun yang seindah seperti nyanyian ibu boti. Ibu boti, kita harus pergi. Maaf, aku telah membuatmu menunggu. Dan ibu boti dengan senangnya berpamitan pada penonton yang bertepuk tangan dan bersorek. Thomas sampai di kota bersama Annie dan Clarabel. Tapi pengawas gendut sudah marah. Akhirnya, Thomas. Kau membuat ibu boti sangat terlambat. Tidak sama sekali, Pak. Thomas membuatku sangat bahagia. Belum pernah ku alami dalam hidupku. Ada banyak orang yang bisa ku nyanyikan. Itu menyenangkan. Itu membuat Thomas tersenyum. Dan begitu juga temannya yang menyenangkan, Charlie. Terima kasih telah menonton!